Oke, nah kira-kira alasan apa sih yang menjadikan PCP Pulpu Black Army ini masih tetap menjadi idaman para sobat berdiler di tahun 2024 ini teman-teman Nah, apabila kalian penasaran dan juga masih bimbang kalau ingin beli PCP Pulpu Black Army teman-teman wajib sekali untuk tonton video ulasan kali ini Oke, sobat berdiler kali ini GSA Sport Indonesia lagi punya program terbaru bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang ada di rumah untuk caranya sendiri kalian cukup mengirimkan video dan juga foto testimoni kalian lagi berburu dan mendapatkan buruan besar berupa babi hutan dan juga biawa atau hewan-hewan besar yang lainnya kalian bisa mengirimkan untuk foto dan juga videonya ke nomor CRM kami yang ada di bawah sini untuk pemenang yang beruntung mengenai program bagi-bagi hadiah ini nanti akan mendapatkan 2 kaleng memisirkulai dan juga uang tunai sebesar 100 ribu rupiah jadi jangan sampai untuk teman-teman semua ketinggalan sama program bagi-bagi hadiah dari GSA Sport Indonesia kali ini oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berdiler ya, salam satu waran jumpa lagi di channel Distributor Tactical teman-teman dan kali ini saya mau kasih beberapa pandangan saya nih ya pandangan saya terkait PCP Bulpuk Black Army ini ya sahabat berdiler karena memang banyak sekali nih para sahabat berdiler yang menanyakan tentang PCP Bulpuk Black Army seberapa istimewa si unit senapanya kok tetap menjadi priwadona di tahun 2024 ini ya kita akan bahas setelah di video ini jadi jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya juga nah, jadi untuk senapak ini termasuk salah satu Black Army series dengan popor Bulpuk ya, seperti itu jadi dari series yang sudah banyak sekali dari produk Black Army cuma PCP ini yang popornya bulpup ya teman-teman jadi beda dari yang lain kalau kebanyakan Black Army series dari kami itu popornya model klasik kalau senapan ini cuma satu yaitu model bulpup ya cuma series yang ini aja nah, alasan kenapa kok tetap menjadi priwadona walaupun tahunnya sudah berganti salah satu alasannya mungkin senapan ini lebih kelihatan simple ya oke, untuk selanjutnya senapan ini juga sudah bermagazin teman-teman sudah support magazin jadi kalau mau nanti ke hutan itu juga lebih simple tinggal pasang aja magazinnya ya oke, itu juga untuk menurut saya senapan ini juga termasuk salah satu senapan spek di game ya spek di game, jadi untuk kalian yang ingin berguruh ewan-ewan besar semacam bagi hutan, biawak ya seperti itu atau juga hama-hama yang lainnya yang meresahkan kalian juga bisa untuk menggunakan senapan ini karena powernya juga cukup lumayan oke teman-teman ya sudah banyak testimoni juga bisa berhasil menembangkan babi hutan biawak itu banyak banget testimoni konsumen menggunakan PPP Blue Public Army jadi untuk kalian yang masih raku untuk beli kira-kira mumpuni gak simpah ini untuk digunakan berburu babi pas jawabannya sudah ada testimoni-nya ya jadi powernya memang besar fps-nya juga sudah pernah dicoba 900-1000 fps tempat untuk EJP Blue Public Army jadi cukup lumayan oke dan untuk saran mimis dan untuk mimis yang rekom atau yang saya sarankan untuk senapan ini bisa kalian gunakan mimis derguless atau mimis kaleng di kaliter 4,5 ya seperti itu oke untuk selanjutnya lagi oke untuk selanjutnya lagi senapan ini juga kalian bisa atur setelan powernya jadi gak hanya power besar nanti kalau power besar kan itu ya boros di angin ya teman-teman jadi nanti kalau kalian mau gunakan power standar power kecil itu juga bisa untuk lebih sedikit menghemat angin ya seperti itu jadi anginnya nanti supaya jauh lebih hemat gak terlalu boros-boros banget ya itu bisa karena sudah ada setelan power oke untuk selanjutnya lagi untuk jumlah shoot nih ketika diisi angin full jadi untuk full angin dari senapan ini itu sekitar 2700 PSI ya teman-teman dan sudah pernah saya coba kalau full angin diisi full angin terus ditembak-tembakan itu bisa menghasilkan sekitar 25 kali tembakan ya dengan minimal angin yang disesakan itu sekitar 500 PSI teman-teman ya jadi ya kurang lebih segitu untuk jumlah tembakannya jadi lumayan irit kalau menurut saya ya jadi kalian kalau mau beli senapan ini silahkan beli aja langsung ke CSKB ya seperti itu dan untuk alasannya selanjutnya senapan ini itu murah murah itu harganya berapa mbak? oke harganya itu dibajar 2 jutaan yaitu 2,8 jutaan teman-teman sudah bisa dapet unit only dari unit BCP Bullpup Black Army ini silahkan di order sekarang topnya masih 4,7 saja untuk undang kami cepet-cepetan ya sahabat pendular karena kalau BCP Bullpup itu paling cepat lakunya jadi kalau kalian enggak gercep sekarang ya topnya itu habisannya seperti itu oke teman-teman nah kalau kalian beli senapan ini di harga 2,8 itu bonusnya juga banyak enggak cuma dapet unit saja nanti kalian sudah bisa dapet peredam ada tali sandang, ada tas senapan, mimis tes ada kaos juga, ada mimis tes ya ada magazin dan lain sebagainya jadi enggak cuma dapet senapan dijamin beli senapan di GSA Sport Indonesia itu bonusnya belimpah ya teman-teman enggak cuma dapet unit saja jadi untuk kalian segera mungkin untuk order sekarang juga ke CSKB nomornya sudah ada di bawah sini ya oke baik teman-teman semua semoga video kali ini membantu kalian semoga juga bisa jadi bahan referensi rekomendasi di kemudian hari ketika membeli senapan angin ya jadi budgetnya cuma 2,8 monggo di gas wall sekarang juga saja ya oke mungkin seperti itu dulu saja videonya terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dari awal sampai lebih dan silap video wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati